enggak adek mantap kan masuk bang air deras mantap telurnya gede-gede assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah untuk kali ini kita berada di Kecamatan Sejambe Kabupaten Subang, Jawa Barat nah untuk kali ini kita di tengah-tengah kolam air deras yang per kolamnya ini kanila ini per kolamnya ini bisa 3-4 ton per kolamnya panennya ini ini baru ukuran sangkal ukuran 10 kemarin sempat panen udah 8 kental ini, tapi kayaknya masih padat nanti kalau udah besar nanti kita bikin konten disini ini rata-rata 60-65% persentasenya untuk konten kali ini di hari imlek, kita kontennya spesial yaitu panen yang kan mas indukan nih untuk kontennya, ini berada di monik atau salaran air kita proses panennya ini bisa lihat, ini hujan terus ini nah itu lagi itu lagi pengambilan ikan bisa lihat, ikan indukan ini 2 up ini atau 2 kilo per ekor ya ukurannya ini kedalaman 2 meter ini ini bisa lihat, ini dari atas banget bisa lihat, wah seru mantap guys nah itu bisa lihat 2 up ini atau 2 kilo ini di saluran air ini dikasihkan mas indukan nah begini proses panennya nah itu seru guys kalau dari dekat tuh pasti seru banget ini tuh harga ukuran 2 up sekitar 45 ribu 45 ribu sampai 50 ribu per kilonya harga ikan mas sekarang biasanya sampai 60 ini lagi turun harga ikan mas yang lagi tinggi-tingginya itu ikan nila merah yaitu 30 sampai 31 ribu per kilonya seru guys ini hujan guys aduh karena itu wah mantap nah itu dipilihin ini ditutup untuk memasukkan airnya nah itu ukuran 2 up guys mantap uh cos kan mas indukannya ini seru guys untuk hujan-hujan kerimis gini kita konten panen ikan mas indukan nah itu timbangannya kebanyakan disini makanya timbangan 50 kg timbangan gantung yaitu salter merek ya itu lebih akurat disini mana angkat yang gede mantap kan masuk bang air deras telurnya 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 terlur ini namanya monik atau saluran air biasanya kan air terlur biasanya kan airnya deras ini dikasihkan emas hidupkan biasanya disini udah 8 kintal juga ini udah keambil ini sisanya ini tapi masih banyak oke seru ini dasarnya ini beton guys dari dinding sampai dasar itu beton semua ini bahannya ya dari batu itu untuk bahan bangunannya batu ya semen do kayak fondasilah istilahnya kalau bangun ini sekitar jam limaan lebih untuk panen ikan emas ini wah seru guys tuh liat itu tabung gasnya itu nanti kita kalau proses panen ada waktu nanti kita bikin pures panen yang tiga nyampe baton per kolannya nah itu kolannya ini kedalaman hampir 2 meter kan masalah gede mantap karena hujan disini guys lokasinya di dekat jalan raya subang bandung mantap guys seru ya seru ya lihat ikan gede-gede kayaknya ini menggunakan sistem air deras jadi budaya tanpa menggunakan listrik guys jadi hemat banget listrik cuma penerangan di malam hari doang guys jangan lupa like dan subscribe agung of yal dari yang bertelor ada pipa nya ini ya pipa yang 8 in nah maksudnya 60-65% itu persentase itu hitungannya gini guys misalkan pakan dalam 1 ton itu bisa daging menghasilkan kan menghabiskan pakan 1 ton maksudnya tuh nah abis itu dapetnya itu 650 650 650 kilo itu 65% itu namanya disini 6 persentase guys gitu guys untuk persentasenya hitungnya gitu misalkan makan dalam 1 ton dapetnya 7 pintal itu 70% persentasenya begitu guys kurang lebihnya titikanya itu mantap di gasuk uh laut badak laut badak laut gedeh gedeh Hai dipilih inget sesuai ukuran yang kurang dua-dua kilo dijamin guys pasti super disini untuk ikannya dikarenakan airnya mengalir sangat deras lu ikannya itu oh good boy hujan hujan guys krimis beginilah proses panen yang gerimis-gerimis ini nanti kapan-kapan kita review kolam ini yang bisa panen perkolamnya 3-4 ton dalam perkolamnya ikan ilang merah ini panenin di Monik ikan mas Jumbo yang kurang 2 up mantap ikan dulu untuk konten panen ikan mas hibukan bila ada salah kata menimbangkan terima kasih salam perikanan mantap